Heho Pop Gengs! Kali ini aku juga akan ngebahas nih beberapa pemimpin spiritual kontroversial di dunia yang diklaim sesat. Kita mulai dari Jung Myung Sok, asal Korea Selatan yang merupakan pemimpin kultus dan belakangan menjadi tersangka pelaku pelecehan seksual. Pemilik nama lengkap Joshua Jung Myung Sok ini mendirikan gerakan keagamaan The Providence sejak tahun 1980-an. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi Jesus Morning Star atau JMS yang menyasar pada pengikut yang lebih muda dan memperluas keanggotaannya selama tahun 1990-an hingga mencapai 3 ribuan orang. Dengan mudah ia mendapatkan pengikut karena sosoknya itu dianggap karismatik dan berpengaruh serta sering melibatkan ajaran Alkitab dalam hutbahnya. Selain itu ia juga pernah mengaku mampu meramal beberapa hal dan ramalannya terbukti jadi kenyataan. Ia jadi sering nih dikelilingi oleh perempuan-perempuan muda yang cantik. Bahkan ia sendiri sering menyebut dirinya sebagai Adam dan Mesias dan menyebut perempuan-perempuan di sekelilingnya itu sebagai pengantin Tuhan. Sehingga setiap perempuan yang berhubungan intim dengan Jung Myung Sok ini maka ia sudah disucihkan. Ia mulai mendirikan misi Injil Kristen dan membangun World Myung Dong Natural Temple pada tahun 1989. Tidak hanya di Korea Selatan, misi Injil Kristen juga melakukan dakwah dengan nama yang berbeda di berbagai daerah. Seperti Providence atau Providence Church di Eropa dan Amerika Serikat, Setsuri di Jepang, serta berbagai nama lainnya seperti Bright Moon Church, Morning Star Church, dan Jesus Morning Star yang tersebar di Taiwan, Hong Kong, bahkan hingga ke Australia dan Selandia Baru. Namun ternyata sejak tahun 1999, Jung Myung Sok ini diketahui melarikan diri dari Korea karena korban pelecehan seksual dan kekerasan olehnya melakukan speak up dan kasusnya pun terbongkar oleh media. Ia pun berpindah-pindah ke beberapa negara hingga akhirnya ditangkap di tahun 2009 lalu, kemudian dihukum penjara hingga 10 tahun, dan bebas di tahun 2018. Namun, 4 tahun kemudian, ia kembali masuk penjara dengan tuduhan pelecehan hingga saat ini. Tapi anehnya ya, hingga saat ini ya Pop Gengs, 125 gereja dari JMS atau Jesus Morning Star tersebar di Korea Selatan, yang dia masih beroperasi lho. Kisahnya juga diangkat dari dokumenter berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal yang ditayangkan di Netflix. Ih, sayang banget. Mirip dengan Jung Myung Sok tadi, di Siberia, Rusia juga ada pria yang ngaku sebagai rengkarnasinya Yesus. Namanya adalah Vizarion dan menjadi pemimpin sekte agama Rusia yang kemudian ditangkap atas tuduhan kekerasan dan tindakan pemerasaan terhadap pengikutnya. Sebelumnya, pemilik nama Sergei Anatolievich Torov ini adalah mantan perwira polisi lalu lintas alias Polantas, serta menjadi anggota tentara merah sebelum Uni Soviet runtuh. Ia kemudian meninggalkan nama aslinya dan menciptakan sebuah sekte pada tahun 1991. Nah, syarat jadi anggota untuk bergabung dalam sekte ini adalah menyerahkan properti dalam pembangunan yang disebut sebagai Sun City, yang berada di lereng gunung tempat Vizarion berada. Dan gak butuh waktu lama hingga sekte Vizarion yang telah menjamur setelah runtuhnya Uni Soviet ini mendapatkan pengikut sampai 5.000 orang di Rusia. Di Petrov Pavlovka, ia tinggal bersama pengikutnya dan menyebut tempat itu sebagai Utopia Siberia. Kalau dilihat dari dokumenter yang dibuat Vize ini ya, tempatnya sih asik banget. Di sana mereka memperlakukan peraturan yang amat ketat. Tidak boleh ada yang memiliki uang, minum alkohol hingga merokok. Di sekte ini mereka belajar tentang kiamat, reinkarnasi dan vegetarisme. Namun, pada tanggal 22 September 2020, otoritas Rusia menangkap Vizarion dengan tuduhan menjalankan organisasi keagamaan ilegal, serta memeras pengikutnya agar menyerahkan uang, serta membahayakan fisik dan psikologis pengikutnya. Ia pun saat ini masih ditahan bersama dua orang kepercayaannya, yaitu Vadim Redkin dan Vladimir Federnikov. Selanjutnya, ada guru besar di India bernama Satya Saibaba yang dikenal sebagai tokoh spiritual yang memadukan ajaran Hindu dan Islam. Ia mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi dari orang suci Hindu terdahulu yang bernama Saibaba dari Sirdi yang meninggal dunia pada tahun 1918. Pria bernama asli Satya Narayana Raju ini mendapat banyak pengikut setelah ia mengumumkan reinkarnasi itu di usianya masih 14 tahun. Ia pun menyebarkan pengaruh hingga memiliki pengikut mencapai 10 juta orang di 120 negara dan meraup dana jutaan dolar dari donasi para pengikutnya di seluruh dunia. Ia pun mendirikan organisasi amal untuk mendanai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di India. Tapi, pemberitaan pria yang selalu menggunakan jubah berwarna kunyit ini juga tidak terlepas dari kontroversi sebab dianggap sesat, bahkan dianggap sebagai dajal karena semasa hidupnya mengaku dapat menghidupkan orang mati. Tentu kesaktian ini menjadi gak masuk akal dong, sebab ia sendiri pun ternyata tidak bisa menghindari maut dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2011 lalu akibat penyakit pernafasan. Selain itu, ia juga kerap diberitakan terkait penipuan kemampuan magisnya, penyulap riasan emas, serta tundingan pelecehan seksual. Yah, sungguh amat membingungkan ya. Tak kalah saing dengan Sai Baba, di India nih, juga ada guru spiritual yang mendirikan organisasi spiritual Nityananda Diana Pitam yang bermarkas besar di Benggaluru, India. Namanya adalah suami Nityananda. Saat ini kuil dan organisasinya telah tersebar di 50 negara dengan 10 juta pengikut di seluruh dunia. Namun mirisnya, karena sejak tahun 2010, pemimpin spiritual yang mengaku setengah dewa ini, ia kok malah menjadi buruanan polisi India terkait kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penculikan anak-anak. Gak cuma di India nih, tapi juga di Amerika Serikat. Kisahnya bahkan pernah diangkat dalam seri dokumenter My Daughter Join a Cold di channel Discovery pada tahun 2022 lalu. Dan setelah sekian lama bersembunyi, ia tiba-tiba muncul di media sosial dan mengabarkan bahwa ia saat ini memiliki negara kosmik baru bernama Kailasa. Diambil dari nama gunung Kailasa di Tibet, situs yang dianggap suci oleh umat Hindu. Wah, agak-agak. Nah, melalui video yang diunggah ke kanal Youtubenya, ia mengumumkan bahwa lokasinya berada di lepas pantai Ecuador. Negara kosmik Kailasa ini lengkap dengan kabinet, paspor emas, dan bahkan punya Departemen Keamanan dalam negeri sendiri. Bahkan, sempat juga nih beredar foto perwakilan negara United States of Kailasa sedang menghadiri sidang umum PBB. Wah, benar-benar bikin geleng-geleng kepala kan? Tapi, ada yang lebih sedikit bikin sakit kepala nih. Jadi di Kenya, ada seorang pria bernama Eliusi Miu dan menggantikan namanya menjadi Maulimu Yesu yang sudah bertahun-tahun mengakui bahwa dirinya seorang Yesus Kristus. Gerejanya emang masih tergolong baru, didirikan pada tahun 2014, namun ia memiliki beberapa orang pengikut setia dan katanya ada satu orang yang mendapat keajaiban berupa penglihatan setelah didoakan. Tapi baru-baru ini, ia dikabarkan berlari ke kantor polisi karena merasa terancam setelah para penduduk di Bunggoma County mau menyalib dirinya pada Jumat Agung lah. Karena sesuai Alkitab, mereka yakin, Maulimu Yesu ini juga akan bangkit pada hari ketiga setelah penyalibannya dan pergi ke surga seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Kalau emang Doi memang sosok Mesias seperti yang dia klaim selama bertahun-tahun. Kok takut sih? Ini kayak senjata makan tuan ya.